Guna mencegah dan mengantisipasi maraknya permainan judi online, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, memberiksa gawai milik aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota Tangerang Selatan. Sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan aparatur sipil negara terlibat dalam permainan judi online. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, melakukan inspeksi mendadak ke setiap ruang dan kantor aparatur sipil negara. SIDAK dilakukan dengan memeriksa satu persatu gawai milik aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan kota Tangerang Selatan. Dengan teliti, setiap aplikasi yang berada di dalam layar gawai milik ASN tak luput diperiksa. Apakah terdapat unduhan aplikasi ataupun situs judi online? Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, mengatakan sanksi mulai dari ringan hingga berat bakal diberikan kepada aparatur sipil negara apabila terlibat dalam permainan judi online. Kita melakukan SIDAK ya ke unit-unit kerja di lingkungan Pemko Tangsel untuk memeriksa handphone mereka apakah ada aplikasi judi online atau tidak. Dari sepertinya terindikasi judi online segera melaporkan dan kita ambil tindakan-tindakan persuasif dan seterusnya seperti itu. Berharap sih tidak ada ya. Tapi kalau umpamanya ada tentu. Yang namanya judi kan bagaimanapun juga pelanggaran terhadap aspek hukum. Jadi nanti ini akan dibawa ke sidang baper jakat namanya. Dalam pemeriksaan kali ini tidak ditemukan aparatur sipil negara bermain judi online. Benyamin berharap kesedaran dalam menghindari judi online dapat terus dilakukan hingga ke tingkat lingkungan masyarakat. Hakim Najili, JPMTV, Tangerang, Banten. Terima kasih. Terima kasih.